Intro Cerita asli KKN di desa penari asli lengkap penuh misteri bikin dulu kuduk berdiri Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Film KKN di desa penari masih saja menjadi sorotan masyarakat sejak awal penayangannya Film yang diangkat dari kisah nyata tersebut mampu menarik perhatian cutaan pasang mata Sebelum menonton, anda bisa menyimak cerita KKN di desa penari asli lengkap terlebih dahulu berikut ini Seperti yang banyak diketahui sebelum diangkat ke layar lebar Cerita KKN di desa penari pernah viral di Twitter Cerita tersebut awalnya dibagikan oleh salah satu pengguna Twitter Dengan akun yang bernama Ad Simple Man Pada 2019 silam Seperti apa cerita KKN di desa penari asli lengkap? Menurut pengonggah cerita tersebut merupakan kisah nyata Yang terjadi pada enam mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata Atau KKN Di sebuah desa di Jawa pada 2009 Ke enam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widia, Bima, Anton, dan Wahyu Lantas seperti apa cerita KKN di desa penari asli dan lengkap? Simak ulasannya berikut ini Dikutip dari akun Twitter Ad Simple Man berikut ini cerita KKN di desa penari Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan Di universitas yang ia impikan sejak kecil Bulan demi bulan telah ia lalui Hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir Yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian Kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN Nur dan ke enam temannya harus mencari tempat KKN sendiri Lantaran mereka tidak berkesempatan Untuk lurut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus Suatu malam Ayu teman sufakultas Nur baru saja membicarakan rencananya Ia telah memiliki tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka Dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN Nur kemudian bersiap untuk keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu Di sela-sela itu Nur teringat bahwa ia harus segera memberi tahu rekannya yang lain Karena KKN merupakan kegiatan yang harus diselesaikan secara bersama Nanti malam Aku berangkat sama Ayu doakan ya Iya semoga di ACC ya Amin Balas Ayu mematikan telepon Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa Yang menjadi lokasi KKN Nur pun melihat mobil kijang yang berhenti Keluarlah Ayu sahabatnya disusul dengan seseorang laki-laki di belakangnya Nur membatin mungkin itu Mas Ilham Kakak laki-laki Ayu yang akan mengantarkan mereka ke lokasi Ayu pudal ajak Ayu dengan langsung menggendeng Nur Untuk masuk ke mobilnya Kemudian Mas Ilham membawakan barang Nur menuju mobil Tak lama setelah itu mobil pun melaju Jauh gak yu tanya Nur kepada Ayu Paling 4 sampai 6 jam tergantung Ngebut Ngebut orangnya tidak jawab Ayu Yang jelas desanya bagus tak jamin masih alami Pokoknya cocok buat broker yang kita susun kemarin Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut Sementara Nur ia merasa tidak nyaman Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bimbang Salah satunya tentang lokasi, waktu dan sebagainya Sejujurnya ini kali pertama Nur pergi ke arah etan atau daerah timur Sebagai perempuan yang lahir di daerah barat Ia sudah banyak mendengar rumor tentang daerah timur Salah satunya tentang kemistisannya Keadaan mistis bukan hal yang baru lagi bagi Nur Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut Saat menempuh pendidikannya sebagai seorang santriwati Ia sering mengabaikan perasaan tidak bisa Yang muncul karena kebetulan semata Namun anehnya malam ini Belum pernah Nur merasa setidak enaknya seperti saat itu Benar saja perasaan tidak aneh itu terus bertambah Seiring dengan mobil yang terus melaju Salah satu pertanda buruk terjadi adalah ketika sebelum memasuki kota J Dimana tujuannya kota B Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang prihatin Tak hanya itu saja si kakek menggelengkan kepalanya Seolah memberikan isyarat pada Nur yang ada dalam mobil Agar menguntungkan niatnya Namun Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun Sebab ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini Hujan tiba-tiba saja turun tanpa terasa Empat jam lebih perjalanan tersebut telah ditempu Mobil berhenti di sebuah res area yang sepi Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan Di tengah hutan yang gelap Nur mendengar yang memanggil-manggil namanya Hutan? Desa ini ada dalam hutan Kata Mas Ilham Nur tidak berkomentar Ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti Di tepi sebuah jalan hutan ini Hutan tersebut merupakan sebuah hutan Yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur Tidak lama kemudian terlihat nyala lampu dan suara motor Mas Ilham melambaikan tangannya Terima kasih telah menonton